Intro Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi beserta unsur TNI Polri pada Rabu siang melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan yang terpakir sembarangan di sejumlah titik di jalan Kota Cimahi. Petugas memberikan striker peringatan, pengebongan, bahkan penilangan. Sedikitnya 30 kendaraan roda 4 dan 29 kendaraan roda 2 yang terpakir di pinggir jalan atau yang terpakir liar di tindak petugas gabungan dari Dinas Perhubungan serta unsur TNI Polri pada Rabu siang 12 Juli. Petugas melakukan penegakan hukum dengan menyusuri sejumlah titik jalan seperti Jalan Pasar Atas, Jalan Gedong Opat, dan Jalan Dustira Kota Cimahi. Kendaraan yang didapati terpakir sembarangan, ditempeli stiker peringatan, dan dilakukan penggembokan. Kebanyakan kendaraan yang terpakir ditinggal dalam waktu yang lama terpakir di pinggir jalan oleh pemiliknya. Yang melanggar aturan terutama di tempat-tempat parkir yang memang tidak diperbolehkan seperti bahu jalan. Kami mulai tadi dari jam 9, mulai mengarah ke Pasar Atas. Kita sudah memberikan sosialisasi tetap masyarakat, lantas ke gedung 4, Jalan Gatok Sebroto, gedung 4. Ada juga beberapa kendaraan yang kita kasih sosialisasi untuk dipindahkan. Lanjut ke jalan stasiun, di situ ada aksi penggembokan dari kami. Ini tindakan penggembokan dikarenakan ditinggalkan oleh pemiliknya terlalu lama. Kita sudah tunggu 10 menit, tidak ada, kita lakukan penggembokan untuk efek kira. Penegakan hukum terhadap kendaraan yang tidak disiplin dalam memarkirkan kendaraan dilakukan agar tidak terjadi kemacetan dan kondusivitas di jalan raya. Kendaraan yang digembok ataupun ditilang bisa menghubungi petugas yang tertulis di stiker yang ditempel di kaca kendaraan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.